Saya Bambang Ujianto, saya tinggal di Geponsari, Gang Manung Galtriertal, dari lahir saya di situ. Oke, untuk saat ini saya sedang merintis usaha Colpress Juice, untuk saat ini masih sendiri. Banyak sih, jadi kalau perubahan itu dari segi lingkungan, lingkungan sekarang itu semakin tertata, semakin bersih, terus jalan-jalan juga semakin lebar, terutama di pusat keramaian, seperti perempatan Geponsari, di dekat pembensin itu. Terus sekarang juga di Geponsari ada pembensin, dulu masih banyak pembensin, sekarang kita kalau mau isi bensin, gak perlu keluar ke Ahmad Yani, di Geponsari ada. Nah, terus perubahan lagi itu jalan tadi lebar, terus puskesmas. Puskesmas itu dulu cuma satu gedung, sekarang jadi dua gedung, jadi lebih bagus. Dan saya pernah ke sana, ke puskesmas, waktu itu mau mengurus surat nikah, kan butuh ke puskesmas, kan. Itu pelayanannya bagus banget, bagus banget, gak ada keluhan sama sekali, ekspetasi saya, bahkan di atas ekspetasi saya sih. Di Geponsari juga masjid itu terawat, masjidnya itu yang awalnya sudah besar, semakin kesini semakin besar, dan semakin bersih. Itu sih, kalau perubahan dari saya kecil, waktu masih sekitar tahun 90-an sampai sekarang itu signifikan banget. Sampai itu mas, sekarang di Geponsari itu kita gak susah buat cari apotek dan swalayan. Jadi kita gak perlu keluar wilayah Geponsari itu udah semuanya ada, hampir semuanya ada lah. Itu sih, kalau yang saya rasakan selama sekitar seperempat abad ini. Oh iya, di yang kelebaran jalan. Dulu itu di situ, di dekat sungai, di perempatan Geponsari, ada cuci motor, orang jual kail dan ikan hias. Pakan ikan, pakan burung, sekarang sudah jadi jalan. Jadi orang-orang yang cuci motor sekarang berpindah ke seberangnya pump bensin. Sebenarnya, kalau dibilang ini termasuk ke improve sih, termasuk sesuatu yang kenaikan. Karena emang di situ itu spot keramaian, sering macet. Jadi langkah pemerintah menurut saya sudah tepat karena merubah jalan yang sempit menjadi jalan lebar supaya tidak macet. Kalau mungkin masukan ya, masukan buat pemerintah, itu di Keponsari ada rel kereta kan. Ada jalan di situ, itu belum ada palangnya. Cuma ada, memang ada yang menjaga dan itu 24 jam. Tapi alangkah lebih baik kalau itu di situ ada palang kereta untuk di Keponsari. Memang di daerah lain juga banyak yang masih belum ada. Tapi kalau dari lingkup ke Keponsari, itu menurut saya bisa di improve. Terus, di sebelahnya arah ke jembatan layang, antara jembatan layang sama rel kereta itu, jalannya itu entah itu seperti cekungan. Jadi kalau hujan, meskipun tidak terlalu teras, itu seringkali banjir. Memang kalau dibandingkan dengan daerah lain mungkin tidak seberapa, tapi itu cukup mengganggu sih banjir di situ. Ada lagi nih mas, Keponsari. Keponsari sejauh ini saya belum melihat taman. Taman, jadi tempat keluarga anak-anak itu buat berkumpul, menghabiskan sore harinya di sebuah tempat keramaian. Selama ini, yang saya lihat itu orang-orang pergi dari Kelurahan Keponsari. Misalnya di Masjid Al-Akbar, atau di Karah, atau di Jambangan, di daerah mana itu namanya, di sekitar Jambangan itu, dekat SMA 18, ada namanya Taman Jangkar. Ponakan saya itu ke situ kalau mau main. Jadi cukup jauh kalau ngomongin Taman. Terus, ada juga nih, di dekat Masjid Al-Iqwah, ada PK dan SD kan, Darul Ulum. Itu tempat saya sekolah dulu juga. Itu ketika anak-anak itu pulang sekolah, di situ agak chaos. Jadi cukup rame. saya lihat sekuritinya kayaknya cuma satu itu. Jadi, safety-nya buat anak-anak ini, masih tergolong kurang. Entah itu nanti ditambahkan linmasnya, atau dikasih tanda di jalan separa cross besar, atau gimana, atau tanda kalau itu lingkungan sekolah, kan, misalnya bisa kan, supaya pengendara itu juga lebih berhati-hati. Terus, ini Mas, ada juga apartemen sesatera. Itu dari saya kecil, sampai sekarang itu terbengkalai, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya, dengar-dengar karena krisis monitor, tapi saya nggak tahu ya. Itu, sayang sekali kalau itu dibiarkan terbengkalai, terus, entah itu dimanfaatkan oleh si developer, atau diambil oleh pemerintah, saya nggak tahu. Sebenarnya itu, lokasinya juga potensial kalau mau dijadikan tempat keramaian, atau sesuatu yang lebih berfungsi lah. Lebih produktif. Ya, lebih produktif. Mungkin pemerintah bisa membuat suatu, gerakan dulu, dulu saya pernah dengar kayak, ini, lomba kampung bersih. Iya kan? Itu, sangat ngimpak sih, di tempat saya, orang-orang jadi lebih peduli lingkungan. Mungkin, kalau boleh saya saran, pemerintah buat suatu gerakan, suatu gerakan yang tujuannya itu supaya masyarakat lebih peduli lingkungan dan lebih sadar dengan kebersihan. Memang, saya lihat sih, Surabaya sudah termasuk orang-orangnya termasuk sadar. Contohnya, kayak, ada bank sampah yang, kalau nggak salah, di Jambangan ada bank kompos itu. Terus, dulu sempat juga sampah plastik dikumpulkan di dikolek setiap RT untuk kemudian disetorkan, itu, itu sebenarnya sudah bagus. Alangkah, lebih bagus lagi kalau si kaum-kaum muda, pemuda-pemudanya ini dilibatkan. Salah, selama ini yang saya lihat ya, ibu rumah tangga, bukan anak-anak mereka. saya masih jarang sekali melihat anak-anak muda yang sadar lingkungan. Pesan saya, tetaplah menjadi media yang valid dan kredibel, serta selalu up to date dan memotivasi follower-nya atau pembacanya itu untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.